Universitas Ngurah Rai mengukuhkan guru besar tetap berbidang ilmu manajemen keuangan Prof. Dr. Ade Maharini Adian dari ESOS MMCFP. Pengukuhan guru besar merupakan anugerah yang luar biasa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Universitas Ngurah Rai. Universitas Ngurah Rai kembali melahirkan guru besar yang kali ini di bidang ilmu manajemen keuangan yakni Prof. Dr. Ade Maharini Adian dari. Rektor Universitas Ngurah Rai Prof. Niputu Tirka Widanti menyatakan bahwa dengan dikukuhkannya guru besar kualitas SDM di Universitas Ngurah Rai bisa semakin meningkat. Pengukuhan ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan. Ini tahun yang, guru besar yang pertama di tahun 2021 di mana sebelumnya sudah ada juga yang dikukuhkan guru besar saja. Nah, guru besar yang dikukuhkan pada hari ini tanggal 17 Februari tahun 2024 part ini sungguh merupakan anugerah yang luar biasa bagi saya selaku rektor Universitas Ngurah Rai dan juga tentunya sivitas akademita untuk universitas Ngurah Rai menyenangkan kalau kita lihat sumber daya manusia diusitas mengatai, terus mempercayai, terus berjuang, dan terus mengembangkan keuangan. Guru besar yang dikukuhkan Prof. Dr. Ade Maharini Adian dari menyatakan, untuk menjadi seorang guru besar ada berbagai perjuangan yang mesti dilalui. Sebelumnya, ia berkecimpung di dunia praktisi dan kini fokus di dunia akademisi. Melalui pengukuhan guru besar ke depannya universitas akan mengembangkan prodi seperti manajemen kewirausahaan. Seorang guru besar, selain dari perjuangan dan yang saya lakukan pada saat ini, saya memutuskan untuk melakukan dunia praktisi dan terbetul fokus di dunia akademisi. Pada saat itu, saya sudah memikirkan bahwa apapun, saya sudah kubiskan ke depan semennya. Jadi, saya sudah mulai melihat ketentuan-ketentuan dan apa-apa yang saya lakukan. Ya, sebenarnya, kurang lebihnya mengalih begitu saja. Asal kita semis, dan kemudian doa dari orang tua juga. Dan saya hanya menjalankan kuadu-kuadu sebagai seorang dosen. Jadi, seorang dosen melaksanakan tidak makin baik sesuatu dengan pesan apa-pesan yang ada, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berhendam, dengan kuas, dan asum kakir apapun yang kita cipat-cipatkan dimanapun kita berada, apapun yang kita wajukan, pasti akan bisa kita paham dengan baik. Pengukuhan Guru Besar membawakan orasi ilmiah yang dilatar belakangi posisi angka atau indeks literasi keuangan Indonesia yang belum mencapai target. Kedepan, sangat penting untuk meningkatkan indeks literasi keuangan melalui pembelajaran di dalam kurikulum pendidikan formal. Desak Aryani, Bali TV Terima kasih telah menonton!